Jumpa lagi bersama saya, pengalaman lahia di channel belajar hukum ofisial. Nah seperti biasanya pada video kali ini kami mencoba menangkapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang telah disampaikan kepada kami melalui komentar-komentar di channel itu kami. Nah kembali kami ingatkan bahwa tidak semua komentar teman-teman itu dapat kami tangkapi ya. Karena banyak dari komentar teman-teman itu informasinya tidak lengkap, krologinya tidak lengkap, dan permasalahannya tidak jelas seperti apa dan bagaimana. Nah oleh sebab itu, ya jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan kepada kami, kalau bisa informasinya harus lengkap, harus detil, krologinya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dan bagaimana. Nah oke, langsung saja kita masuk pada pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang pertama dari etserlambang nst2426. Pertanyaannya begini biar kami bacakan kepada teman-teman. Ijin bertanya, apakah perangkat desa baru yang diganti karena perangkat desa yang lama sudah melebihi usia 60 tahun, harus melalui proses penjaringan, apakah kepala desa tidak bisa langsung mengeluarkan SK kepala desa perangkat desa yang ditunjuk sendiri oleh kepala desa itu sendiri. Dalam hal ini, perangkat desa yang ditunjuk tersebut secara administrasi telah memenuhi syarat untuk jadi perangkat desa tersebut. Mohon dijawab. Baik, terima kasih ya kepada etserlambang nst2426 atas pertanyaannya. Jadi begini teman-teman, ya segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa itu harus sesuai ketentuan peraturan berundang-undangan. Ya tidak boleh bertindak di luar yang telah diatur dalam peraturan berundang-undangan. Nah berkaitan dengan perangkat desa yang diberhentikan karena usia telah lewat daripada 60 tahun, mekanismenya itu telah diatur di dalam pasal 7 ya, Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah disitu dikatakan, biar saya bacakan kepada teman-teman bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia. Jadi jika misalnya ada perangkat desa yang kosong atau telah diberhentikan karena telah berusia lewat daripada 60 tahun, maka sebelum melakukan pengangkatan terhadap perangkat desa secara debilitif, maka kepala desa mengangkat ya sebagai pelaksana tugas sementara untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa. Jadi tidak boleh mengangkat langsung begitu saja. Jadi ada mekanismenya. Nah kemudian yang berikutnya, pelaksana tugas bagaimana dimaksud pada S1 ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal penugasan. Berikutnya, pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti. Berikutnya, pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mutasi jabatan antara perangkat desa di lingkungan pemerintahan desa. Yang kedua, penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Nah kemudian, pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikonsultasikan dengan camat. Jadi itu mekanismenya teman-teman ya. Jika misalnya ada perangkat desa yang diperhentikan karena telah berusia lewat daripada 60 tahun. Jadi untuk sementara, kepala desa mengangkat pelaksana tugas sementara perangkat desa diambil dari perangkat desa lain yang telah bersedia. Nanti setelah itu baru kemudian dilakukan penjaringan dan penyaringan bahkan calon perangkat desa. Nah seperti apa mekanisme dalam hal melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa. Hal itu juga telah diatur di dalam pasal 4 ya Bermedagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah disitu dikatakan ya, biar saya bacakan kepada teman-teman bagaimana alurnya, mekanismenya ya. Disitu dikatakan pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Kedua, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Yang ketiga, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diperhentikan. Yang keempat, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Yang kelima, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. Yang keenam, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berasarkan perseratan yang ditentukan. Yang ketujuh, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan yang kedelapan, dalam hal rekomendasi camat berisikan penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Dan berikutnya, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim penjaringan dan penyaringan diatur di dalam peraturan kepala desa. Jadi ketentuannya seperti ini, teman-teman. Setelah pengangkatan PLT sebagai pelaksanaan tugas sementara perangkat desa, baru kemudian dibentuk tim atau panertia seleksi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Dan mekanismenya seperti ini, sudah ada ketentuannya. Jadi oleh karena demikian, sekalipun misalnya calon perangkat desa yang mau ditunjuk oleh kepala desa ini misalnya telah memenuhi perseratan administrasi, maka tetap kepala desa tidak dapat mengangkat begitu saja atau tidak dapat menunjuk begitu saja. Karena harus melalui mekanisme sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kepala desa harus berbordoman pada ketentuan yang sudah diatur. Tidak boleh bertindak di luar pada aturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat kami buat untuk pertanyaan dari Mas Ed Serlambang NST 2426. Jadi semoga bermanfaat ya dan juga semoga pertanyaannya dapat terjawab ya. Dan saya kira itu saja video kita pada video kali ini akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Demikian semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.